Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin kembali gua Abdul Fattah Rifin akan mengajak kalian untuk melihat progres revitalisasi yang sangat masif yang terjadi belakangan ini di Taman Mini Indonesia Indah dan kali ini gue mau nge-review kereta Euromobile banyak di kolom komentar Bang 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 tolong review kereta Euromobile Oke kita langsung aja teman-teman melihat progress kereta Euromobile ini dan ini gua ngelihat ada Inca teman-teman ini karya anak bangsa dan di tempat ini Oh ya sebelumnya gue belum menginformasikan gue udah pakai helm proyek ini standar SNI bukan KW gue udah pakai rompi menandakan gua media dan gue udah dapat izin langsung dari Taman Mini Indonesia Indah pengelola nya teman-teman jadi sudah sesuai SOP meliput di tempat proyek yuk kita langsung aja prolog lagi nih gue telat ya prolog ya maaf maaf Oke kita langsung aja oke teman-teman melihat sebelumnya kita lihat dulu ini ini adalah tanda tangan batu di tempat ini dan di tanda tangannya langsung presiden kedua kita yaitu Pak Soeharto dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa titihan Samirono SHS 2023 Euromobile Indonesia Taman Mini Indonesia Indah terima kasih kepada Almarhum Pak Soeharto terima kasih kepada Almarhum Ibu'tin yang telah menggagas Taman Mini Indonesia Indah ini yang saat ini sudah berpindah ke negara yuk kita doakan kepada Almarhum semoga Allah dan Almarhum semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya diterima segala amal ibadahnya dan diberikan tempat yang baik di alam kuburnya amin yuk kita langsung aja melihat a suasana gue penasaran sih melihat bagian atasnya ini disitu adalah kantor pengelola teman-teman dan kita melihat ini kalau kalian lihat ada yang kurang-kurang ini masih tahap finishing ya teman-teman ya ini apa ya sepertinya oh kamar mandi ini ini kamar mandi perempuan ini kamar mandi laki-laki kalau ini kemungkinan besar untuk saudara-saudara kita yang disabilitas karena dia membutuhkan fasilitas lebih hebat ya teman-teman ini menyediakan lengkap yuk kita langsung aja melihat tangganya ini keren ya besi tangganya ini kuat sekali ini Hai tuh suaranya padat keren-keren ada lampunya juga nanti oke kita sudah di atas oke oke jadi teman-teman ini revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah ini untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung yang akan berwisata di tempat ini dan juga di tempat ini insya Allah di bulan November kalau nggak salah akan menjadi tempat pemimpin kepala-kepala negara ataupun predensial di KTT G20 yang gua tahu disini nanti setau gua ya menjadi tempat dinernya makan malamnya oleh oleh pihak Indonesia pastinya ya untuk melayani tamu-tamu kita oke kita lihat di tempat ini apa ini oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Oh sekarang mungkin namanya Garuda Kencana ya dulu kan Euromobile Oh iya ini namanya nanti Insya Allah namanya teman-teman Tramover Garuda Kencana Oke deh sudah berganti nama Terusnya pengembangan dan implementasi Tramover di Taman Mini Indonesia Indah ini keretanya dari dekat teman-teman nggak boleh masuk ya kalian jangan minta lagi Bang Bang masuk dong Bang di Euromobile nya ada gue ditoy lagi sama pengurus ini tetap ada batasan-batasan ya teman-temannya tetap kita ada etika ada adab mengunjungi suatu tempat ya nggak boleh meskipun gue udah dapet izin tapi tetap harus ada etika ya ada batasan-batasan yang harus kita hormati dan ini adalah karya anak bangsa teman-teman hebat ya Oh jadi nantinya dia digandeng gitu cuy tuh kereta aja ada gandengannya coba bagi yang jomblo Ayo cepet biar ada gandengannya ada-ada aja ya Oh bantalan bantalan Slap track ya namanya ya Slap track nya itu dia ini ya agak berbeda dengan Slap track yang kereta pada umumnya kalau kereta pada umumnya kan dia memanjang tuh meter 20 ya lebarnya Hai dia tetap ini hanya di ujung-ujungnya mungkin karena beban ini kali ya beban getaran dari euromobile ini enggak terlalu besar jadi cukup cukup hanya sekitar 3 sampai 40 cm aja untuk lebarnya Oke gitu aja mungkin Oh di sini juga sudah disediakan AC teman-teman jadi ini sudah pasti sangat nyaman di tempat ini Oke segitu aja mungkin jalan-jalan kita melihat progres revitalisasi yang sangat masif sekali yang terjadi di Taman Mini Indonesia Indah dan terima kasih untuk Pak Joko Widodo terima kasih kepada Pak Pak Basuki dan terima kasih untuk pekerja pekerja kita yang telah membangun negeri ini sangat baik sekali yuk kita dukung mereka semua dalam membangun negeri ini hindarkan ujaran kebencian hindarkan maki-makian karena itu semua tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju teman-teman dan untuk kalian-kalian yang masih saja menghujat pemerintah masih saja mencacimaki pemerintah kita stop kalian semuanya karena kalian bisa menjadi salah satu penyebab susahnya membangun negeri ini teman-teman yuk kita stop semua itu karena itu tidak berguna sama sekali teman-teman dan kalau tempat ini sudah diresmikan gue sangat menyarankan kalian ke Taman Mini Indonesia Indah karena ini tempatnya bagus banget teman-teman asli bagus banget kalian gak usah keluar negeri cukup di Indonesia karena di Indonesia itu sangat banyak tempat wisatanya ada di Laguang Bajo ada di mana? Bulu Kumba Selawesi kampung gue ada di Toraja ada di mana lagi? ada di Aceh Pantai Lampuuk tuh ataupun di Papua sana banyak sekali tempat wisata di Indonesia ini teman-teman cukup kalian di Indonesia dan gue yakin kalian gak akan ini juga teman-teman maksudnya akan butuh waktu lama untuk mengunjungi satu-satu tempat wisata yang keren-keren di Indonesia yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional kita dukung juga proyek-proyek daerah hindarkan ujaran kebencian hindarkan maki-makian kalaupun ada yang kurang 1-2 dari kebijakan pemerintah kita yang menurut kita kurang yuk nasihati mereka dengan cara yang baik mudah-mudahan dengan nasihat kalian yang baik dan solusi yang baik juga dari kalian mudah-mudahan para uli yang beri kita di sana bisa menerima masukan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kemampuan kepada para pemimpin kita untuk mengikuti solusi yang kita berikan semoga dengan itu pembangunan di Indonesia ini lebih mudah dan bisa menjadi salah satu solusi untuk membangun negeri ini dan mudah-mudahan juga suatu hari nanti Indonesia ini bisa menjadi negara baju teman-teman amin dan silahkan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review gue hanya manusia biasa teman-teman yang kadang salah kadang hilaf dalam berucap ataupun berperilaku oke akhir kata gue abdufata arifin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati